Terima kasih telah menonton Kita tahan gasnya kayak gini nih Ini kopling digantung supaya motor gak cepet turun Emang motor gak turun Tapi efeknya si plat kopling bakal cepet aus atau terbakar Jadi kalau dalam keadaan berhenti kayak gini Misalkan macet ini depan Lebih baik kita tahan pake rem Nah gimana caranya biar mesin motor gak mati Ini beda tekniknya Kalau teknik tadi kita saat jalan rata Melepas kopling tanpa gas diputer bisa Motor gak mati Kalau ini gak bakal bisa Karena motor butuh tenaga buat naik ke atas Jadi ini gas saya gak pegang Saya cuma tahan remnya Ini kopling saya lepas Dan rem saya lepas Mati motornya Karena si motor gak punya tenaga buat naik ke atas Jadi gimana caranya Ya gasnya harus kita tinggikan dulu Gas ditinggikan dan dilepas koplingnya secara perlahan Ini kita coba lagi Putaran gas saya tinggikan nih Jadi tadi kan 1000, 1200 RPM lah Tinggikan nih Ini sekitar 3500 3000 Baru kita lepas koplingnya secara perlahan Misalkan dia naik Sekali lagi kita lepas koplingnya secara perlahan Gasnya tinggi Saat di jalan menanjak kayak gitu Koplingnya harus sedikit agar ditahan Saat motor udah lancar baru dilepas full Jadi motornya gak mati lagi Oke tadi semuanya udah dikasih tau gimana caranya melepas koplingnya benar Terus apa efeknya kalau kita lepas kopling terlalu cepet Kalau terlalu lama kayak gimana Gas terlalu tinggi kayak gimana Gas terlalu rendah kayak gimana Nah sekarang nih kita coba jalan nih Jadi posisi netral Mesin nyala Kita tarik kopling Masukin gigi 1 injek Lepas pelan-pelan Jalan Motor normal Lepas koplingnya Mau masuk gigi 2 baru kita tarik lagi Masuk gigi langsung lepas Jalan Nah sebenarnya nih kak udah jalan begini Kita gak usah main-main kopling lagi Itu aman Nah tapi kalau kita mau menurunkan gigi Nah ini kita naik dulu ke gigi 3 Kalau turun gigi ini banyak yang salah juga Biasanya banyak yang salah kalau kita nurunin gigi Terus sambil berhenti itu koplingnya masih ditahan Contohnya kayak gini Misalkan nih kita mau berhenti ke gigi 1 Turunin gigi Tapi sambil ngerem ini koplingnya gak dilepas Nah itu yang terjadi Motor bakal terus melaju Karena si koplingnya itu bikin Si gigi persnelingnya itu free Jadi gak ada tahanan mesin Itu efeknya Motor kayak susah berhenti Sebenarnya kalau kita mau turunin gigi Dan menurunkan kecepatan itu harusnya kayak gini Itu jalan dulu Supaya lebih enak kita agak renceng Ini gigi 3 ya Gigi 3 Setelah kan itu jalan Agak kenceng Terus mau berhenti Nah rem Turunin gigi Lepas Suara mesin itu yuk dengeran Jadi ada hentakan Yang membantu kita Supaya Mengurangi kecepatan Kayak gitu Jadi kalau jalan kayak gini sih Aman-aman aja Kopling gak perlu dipencet-pencet Dan kita gak bakal pegang Oke tadi semua Caranya udah dijelasin Gimana cara pakai Motor kopling yang Benar Sebenarnya Kalau benar atau enggak itu relatif ya Semua punya cara masing-masing Tapi Setenggaknya kayak gitu Caranya supaya kita gak panik di jalan Atau motor gampang mati Saat kita pakai motor kopling Nah kalau kalian Punya pengalaman Kayak gimana sih Pengalaman menarik kalian Waktu pertama kali naik motor kopling Motornya kayak gimana Apa motornya mati-mati terus Diomelin pacar Nabrak Apa Boleh tuh share juga di kolom komentar Cerita Atau kalian kalau punya ilmu-ilmu lain Mengenai cara pakai motor kopling yang baik dan benar Boleh juga berbagi ilmunya di kolom komentar sini Biar kita diskusi Kalau buat kalian yang belum subscribe channel ini Ayo dong subscribe channelnya Tekan juga Tombol like Kalau kalian suka Tombol loncengnya Jangan lupa juga di klik Supaya kalian mendapat informasi Tentang video-video terbaru dari kita Semoga kalian semua sehat-sehat di rumah Dan jangan lupa Kalau kalian mau menerapkan trik tadi Pakai helm Supaya aman Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa